Sama-sama jadi bintang tamu, gelagat Haji Faisal saat Cantika Da Vinca nyanyi tuai sorotan. Interaksi Haji Faisal dengan Cantika Da Vinca saat menjadi bintang tamu acara takshow, pagi-pagi ambiar, pada Jumat 26 Juli 2024, sukses mencuri atensi publik. Seperti diketahui, Haji Faisal menjadi bintang tamu acara tersebut dalam rangka bercerita iwal polemik ulang tahun Gala Sky. Kala itu, dia didampingi oleh istrinya, Dewi Zuryati. Haji Faisal terang-terangan mengungkap motif pihak keluarganya enggan mengundang Dodi Sudrajat ke pesta ulang tahun Gala Sky yang keempat pada tanggal 14 Juli tahun 2024 lalu. Kenapa Dodi Sudrajat enggak diundang? Karena enggak pas aja, menurut saya, kata Haji Faisal. Menurut mertua mendiang Vanessa Angel tersebut, dirinya bersedia mengundang Dodi Sudrajat dengan sejumlah syarat. Di antaranya adalah membuat klarifikasi iwal kontroversi pada 2022 silam. Banyak yang harus diklarifikasi. Baik tentang diri saya, keluarga saya, cucu saya, almarhum anak saya, dan almarhum anaknya dia juga, ucap Haji Faisal. Pada kesempatan itu, kedua orang tua Fujianti Utami Putri alias Fuji tersebut berbagi panggung dengan bintang tamu yang lain. Di antaranya adalah Cantika Da Vinca. Kita akan beralih ke bintang tamu lainnya yang merupakan seorang penyanyi. Di pagi-pagi ambiar, ini dia Cantika Da Vinca, tutur Rian Ibram. Cuplikan unggahan video interaksi Haji Faisal dan Cantika Da Vinca ini viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 2,5 juta jumlah tayangan. Penampilan Cantika Da Vinca di pagi-pagi ambiar, tulis akun TikTok at pagi-pagi ambiar TV, ditilik pada Senin tanggal 29 Juli tahun 2024. Perihal itu, sejumlah warganet turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Sebagian warganet menyoroti reaksi Haji Faisal saat Cantika Da Vinca unjuk gigi melantunkan sebuah lagu. Haji Faisal lengah dikit, bakal nyawer kayaknya, tulis seorang warganet. Kayaknya Pak Haji pengigoyangsi, ucap warganet lain. Pak Haji kaganahan pengen ikutan joget, ujar netizen yang lainnya. Terima kasih telah menonton!